Hai guys, sekarang kita berada di C3 AVA ID 2018 Dan ya, kita akan berkeliling-keliling di sini Kita akan cari beberapa cosplayer-cosplayer So, kita akan cari mulai sekarang, ayo Let's go 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 Look So Let's go Let's go Let's go By 5 аю Sejarah itu karena apa? Aduh, saya juga lupa juga. Itu udah lama banget saya nonton. Pokoknya dia itu ketangkep sama pemerintah dunianya. Karena emang dia itu kan yang mau diincar selama ini. Ada anak-anak yang dari kecil udah diincar. Salah satunya itu si Ace. Ada juga kalau di tempatnya Luffy itu si Robin. Jadi emang anak-anak ini dianggap bahaya sama pemerintah dunia. Jadi dari kecil mereka dikejar terus. Nah, yang ketangkep ini sekarang si Ace. Dan sudah meninggal ya kabarnya? Ya, dia meninggalnya itu juga sebenarnya kan waktu dia perang di Fort Marin itu. Ya perang besar antara bajak laut sama angkatan laut itu. Itu dia meninggal karena ngelindungin Luffy waktu itu. Harusnya kan pemilik buang logia itu kan nggak bisa mati kan harusnya? Bisa. Oh, bisa ya? Mati. Kalau dia nyemplung air aja tenggelam mati dia. Oh, iya juga ya. Oh, iya juga ya. Iya juga ya. Cunli ya. Tahu nggak Cunli itu karangternya dari karangter game apa? Dari karangter game Street Fighter. Oh, Street Fighter. Kamu yang main apa? Apa-apa yang main? Dulu mama main. Dulu mama main. Oh, mamanya main. Terus kamu disuruh main Street Fighter. Apa emang Cunli ini karakter favorit kamu? Nggak. Nggak tahu Cunli itu karangter apa? Tahu. Nggak tahu dari Street Fighter. Sempat main game-nya? Nggak. Oke, ini by the way di AFA di BSD. Rumahnya di mana kamu? Karawachi. Karawachi. Oh, lumayan sih rumah Karawachi. So, kamu udah datang berapa kali nih di event AFA? Aku udah datang dua kali. Tuan-tuan datang? Nggak. Pas ada mobil. Pas ada mobil. Umur kamu berapa? Tujuh mau ke-8. Oh, tujuh mau ke-8. Mau tujuh tahun mau ke-8. Ya, oke. Kamu nonton kartu kartun-kartun gitu nggak? Nggak suka. Nggak, sukanya apa? Sukanya yang kayak fighting-fighting. Oh, game ya? Suka game ya berarti ya? Suka main game yang fighting-fighting ya? Slidesight Fighter tahunya apa? Itu... Dota. Hmm? Dota. Dota, kamu main Dota. Kecil-kecil main Dota. Oh, kamu mainnya apa? Selain Street Fighter? Nggak ada. Nggak ada? Jadi orangku yang main ya? Iya. Yaudah. Oke, makasih Toslu. Oke. Anime favorit kamu apa? Sword Art Online. Sama Sengeki no Kyojin. Sama Sengeki. Oh, jadi kamu suka yang pembantaian-pembantaian ya? Ngeru, makasih, soalnya Epic Battle banget lah. Epic Battle. Nah, kalau ini, apa, movie ini, Ready Player One, kamu suka nggak? Movie, apa tuh? Ready Player One. Oh, aku belum nonton. Belum nonton? Iya. Karena kan, Ready Player One kan konsepnya itu kan virtual game. Betul, jadi orang apa, jadi di tahun 2040 tuh nanti ada kayak apa, macam VR game di mana ada sebuah game namanya Oasis, dunia namanya Oasis. Nah, kamu di situ tuh bisa jadi karakter apa aja, kamu bisa jadi karakter kartun, bisa jadi karakter live action, bisa jadi karakter yang, apa, ya banyak gitu. Kamu, kamu belum nonton itu? Iya, belum. Tapi ini rekomendasi yang bagus sih, Taling nanti aku tonton ya, setelah ini. Tonton, oke. Tonton. Ya, tonton. Ternyata gitu. Ini dengan, namanya siapa? Nama saya Rizky. Rizky. Aku tanya nama lengkapnya tuh Rizky Abdallah. Rizky Abdallah, ya. Co-founder ya, kalau itu ibaratnya di Republik Sultan ya. Konsepnya untuk yang di, ini kan di AFA ini RGCI apa konsepnya? Jadi kalau di, untuk AFA di 2018 ini karena banyak dari, terutama dari prinsipalnya menghadirkan gameplay, jadi kita juga di sini menghadirkan gameplay. Tapi khusus di bagian retro gaming. Retro gaming, karena aku tadi sempat lihat di situ ada arcade kabinet untuk Street Fighter. Kok, kok, kok jadi blank ya? Oke. By the way, ini kan hari kedua ya, hari kedua. Dan ini udah beres-beres, guys. Udah malem banget. Udah malem, gue sebenarnya telat banget datangnya. Ini, ini juga kelihatan sepi banget ya. Opo toh, yoyo. Kesini di stand badai Mamuko, sekarang kita lagi sama salah satu kru yang di badai Mamuko. Abis main apa ini? Taiko. Taiko yang? Taiko. Ya, Taiko. Yang versi apa? Taiko ada versi NDS, versi Arcade, versi Wii U, versi Wii, versi 3DS. Itu yang versi apa? Yang drum kayaknya. Oh, yang drum? Aku kurang tahu sih. Ini, ini apa sih? Bandai Namco. Bandai Namco. Bandai Namco. Jadi, ini sekarang dia lagi main game Jump Force ya? Jump Force, Jump Force. Gimana pendapatnya? Udah nyobain ini game? Ya, ini baru nyoba. Tapi sejauh ini, so far sih fun ya. Seru gitu. Yang di NDS sama yang di PS3 udah pernah main belum? Saya sih belum pernah coba sih. Jadi, ini baru pertama kali yang di PS4-nya? Ya, bener. Konsol PS4? Ya, buat konsol PS4. Apa, karakter favoritnya di sini apa? Ya, ini baru nyoba main sih. Cuma ya dari karakter komik favorit sih, Gon. Di sini, Gon Freeze Hunter x Hunter. Oh, Hunter x Hunter ya? Ya, bener. Di sini, ngediain khususnya game game apa? Ngediain merchandise-merchandise juga? Ada merchandise-nya juga, tapi bukan di sini. Di sini, khususnya game-nya doang. Oh, di sini khusus game-nya doang. Sok gamer juga? Iya sih, main game sih sebenarnya. Di sini cuma kerja lah ya? Iya, tapi aku main game juga di rumah. Cuma bukan PS4 sih. Game apa? PUBG. PUBG. Di to digitu jauh sekali dengan gari-gata konsol. Yang dimainin malah yang apa, yang first person gitu. Esports, esports. Sekarang esports. Tapi saya sih, gue aku main PS2. PS2 main apa? Apa, Heartless Moon. Heartless Moon yang? Harus Moon doang. Kan ada dua. Ada Save the Homeland sama Wonderful Life yang mana? Oh, Wonderful Life mungkin. Soalnya aku cuma main doang. Adanya itu, kak Z-nya di rumah. Jadi main itu. Oh iya, kamu gamer nggak? Kalau gamer sih, kurang gamer. Kalau main game, ya yang aku suka aja. Kayak PUBG. Ya kayak gitu aja sih. Di HP-HP berarti ya? Ya, jadi bukan gamer banget lah. Oh iya, oke. Berarti gamer sewajarnya ya? Iya, gamer sewajarnya. Soalnya cuma buat ngisi waktu luang aja sih. Kan dulu kan kayak macam apa, kayak Prime vs Zombie. Terus apa, kayak Fruit Ninja, Angry Birds gitu. Kamu sempat main nggak? Iya, tuh sempat main kalau kayak gitu. Yang game-game kayak gitu kan gampang tuh. Buat ya, buat ya. Jadi dia gamer ala kadarnya. Ini berhubung tahun kemarin AFA itu kan nggak ada game. Nggak ada game corner gitu. Sekarang banyak banget game. Ada yang VR game, ada yang di Bandai Nangko game. Di sini ada retro game. Nah, yang tahun kemarin AFA sempat ikut nggak? Kebetulan tahun kemarin gue AFA sempat lihat aja. Sekelebat aja sih nggak ikut. Nah, pendapatnya perbedaannya yang tahun kemarin sama yang sekarang apa? Oke, jadi dibandingin sebelumnya. Menurut gue sekarang sih mereka kontennya agak lebih bervariasi. Terutama sekarang ini. Kenapa sekarang ada game? Karena sebetulnya AFA itu membawa Game Start Asia. Which is Game Start Asia ini baru pertama kali. Ya, ini-ini di Indonesia masih di bawah undernya AFA. Jadi kenapa kalau banyak gaming di sini? Karena ini terus-terang adalah sebetulnya mungkin ya mungkin. Menurut gue adalah proyek percobaannya si AFA. Untuk membawa game ke ranah Indonesia. Oh iya, aku mau nanya-nanya soal apa AFA nih. Di Lola, Lola pertama kali masuk dari pertama ada AFA itu ikut nggak? Aku ikut tahun 2015. Berarti ini yang ke... Kedua. Kedua. Oh berarti yang AFA 2014 sama yang tahun ini. Emang sebelumnya kemana aja? Kok baru-baru 2016 nggak ikut, 2017 nggak ikut? Kemana aja? Beda jadwal sama nabung, Bapak. Oh, beda jadwal sama nabung. Kamu kok ketawa-ketawa itu ngetahuin apa sih aku ini? Soalnya ada dua orang lewat-lewat gitu. Dia nggak sadar kalau ada kamera gitu ya. Nah jauh sih itu sih, jadi nggak tahu kalau ada syutingannya gimana. Oke kan tapi kan, gambar oke kan? Ngangguk gitu loh. Nganggup kan orangnya, kameranya ngangguk. Oke, by the way, di tahun ini AFA udah datang dari D1 apa langsung cuma di D3 ini? Aku dari D2 sama D3. D2 sama D3? Kenapa? Apa yang di hari Jumat nggak datang kenapa? Soalnya Jumat tuh pasti sepi. Dan kebetulan aku juga lagi sakit kan. Jadi... Sakit? Sekarang udah sembuh. Sehat banget, cuma hatinya masih sakit. Eh, curcol ya? Hatinya masih sakit bro. Kayaknya jomblo bro, kita tanya bro. Oh jadi kamu jomblo ya? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Oh ya. Namanya Giselle. Jomblo. Single. Hah? Single. Bedanya apa jomblo sama single? Jomblo tuh ngena single tuh happy. Makanya lucu ya? Oh ya. Nah Lola disini sampai besok apa ini terakhir? Besok malam. Ya. Kira-kira nanti abis ini cosplaynya apa? Abis ini cosplaynya apa? Wirohot. Hah? Wiro Sableng. Oh, itu Wiro Sableng yang hot ya? Ya, Wirohot. Dia ngeklaim sendiri bos. Wirohot. Biasanya kalau Wiro Sableng kan 212. Kalau Wirohot itu apa, angkanya berapa? Angkanya bisa 010. Nah, kalau di filmnya kan 212 tuh ada maknanya. 010 tuh maknanya apa? Oke, gak ada jawaban. Nah, by the way, ini kamu kostum bikin sendiri apa pesen? Oh, ini aku barter. Barter. Jadi ya, ini sedikit bagi tips and trick boleh ya. Kalau misalnya, banyak yang bilang cosplay itu kan mahal ya kan. Tapi kalau kita smart itu gak mahal sama sekali. Misalnya gini, kita punya satu kostum nih. Which is kostum itu sekali pake, biasanya udah selesai. Atau gak abis foto udah selesai. Kenapa kalau gak susah dijual, mendingan ditukar aja sama-sama. Kan banyak tuh. Ya, Kak. Tapi tetap harus laundry dulu atau gimana-gimana. Itu banyak lah pembicaraan lebih lanjut. Cuman kalau Giselle, kalau udah bosen sama satu kostum, Biasanya nawarin barter. Itu hemat loh. Gak keluar duit sama sekali. True? Feeling gue gak enak. Feeling gue gak enak. Takutnya, Takutnya, Dia, Dia apa namanya, Kalau misalnya punya cowok, Pacar nih, Takutnya dia, Ah, apa, Udah bosen, Udah barter aja. Loh cowok lu barter sama gue. Baju, baju, baju. Kalau cowok beda lagi. Gak barter, Tukar loh sama ya. Aduh, Masa, Masa, Masa hidup ditukar-tukar. Kayaknya kamu tipe orang bosenan ya? Iya, Banget. Aku tuh, Cosplay, Aku baru Cosplay setahun. Tapi di IG, Aku kalau lihat tuh, Udah banyak banget karakternya aku, Cosplay-in. Nah, kira-kira, Kira-kira, Untuk bisa ber-Cosplay ini, Aku menurutku, Menurutmu lebih ribet mana? Costummu atau kostum dia? Aku ngeliat sih, Lebih ribet kostumnya dia ya. Karena, Dia ada part-part yang harus dipasang sendiri. Kayak di kakinya itu. Kamu memakai ini semua tuh berapa lama? Kalau berapa lama, Kostumnya doang? Iya doang, Kostum sama wig sama, Ya, Foila aja begini. Makeup, Makeup semua ini? Sejam lah ya? Sejam. Ya, Mungkin lama di makeupnya? Lama di makeupnya? Oh, Makeup-makeup sendiri masalahnya ya? Kalau, Kamu berapa lama pakai ini? Aku makeup gak pernah nyampe 1 jam sih ya. Paling mantap. Sekitar 15-30 menit. Ini juga kosumnya kan sekali pakai. Jadi, Kalau sesuai Risa gak begitu ribet sih. Jadi, Sekarang sampai 1 jam mana? Ini 45 menit. 45 menitan lah ya? 45 menitan lah ya? Menurut kamu, Kalau kamu cosplay gini tuh, Ini gak? Apa? Kayak, Mesti ikut kompetisinya enggak? Enggak harus sih. Cuma, Kalau, Kalau misalnya, Pengen gitu, Atau terus ada konsep, Pengen ikut kompetisi, Ya, Kenapa tidak? Tapi, Enggak harus. Enggak harus, Cosplay untuk kompetisi. Nah, By the way, Aku ada trivia question. Boleh. Aku trivia question. Pertanyaannya, Begini, Seperti yang kita tahu, Bahwa di Avengers Infinity War, Ada yang mati, Ada yang masih hidup kan? Iya. Nah, Sekarang, Sebutkan, 5 karakter, Di Infinity War, Yang masih hidup. Yang masih hidup itu, Ada si Tony Stark, Iron Man, Captain America, Terus ada Black Widow, Terus, Abis itu, Yang masih hidupnya lagi, End Man, Tapi lagi ke jebak, Di ruangnya dia, Bener kan? Iya, True right? Dan totally the handsome Thor, Si, Salah nanya, Gue movie edit soalnya, Tahu gak, Soalnya kemarin, Yang di, Apa, Pertanyaan ini, Gue pernah lebaran pertanyaan ini, Di postingan gue, Yang di, Apa, Yang di, Apa, Di mana? Blok M, Blok M, Blok M, Blok M? Eni Cisai, Deni Cisai, Pada, Pada, Pada gak ngerti, Entah gak ngerti, Atau lupa ya, Oke, Jadi kamu dapat hadiah, Bentar ya, Oke, Hadiahnya adalah, Pin, Kamu tahu ini apa? Pin? Tahu gak, Ini gambar apa? Zelda sama putrinya? Zelda sama putrinya? Zelda sama putrinya? Enggak, Ini tuh, Yang hijau, Yang hijau ini tuh, Namanya Link, Zelda tuh ceweknya, Oh, Oh, Iya, Yang namanya Zelda tuh putrinya ya, Tapi ini, Game aku waktu masih kecil banget loh, Ini masih jaman Nintendo, Dan, Gisal demen sama ini game, Cuma gak pernah tamat, Soalnya, Cuma, Orang yang berahiu tinggi, Yang bisa mainin ini, Oke, Thank you, Terima kasih sudah menonton!